Alhamdulillah ini dia hasil cek saldo pagi ini BPNT tahap 4 Mei sudah cair Khusus hari ini selasa 21 Mei 2024 sudah dicek dan ini hasilnya Ada saldo masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah ini dia hasil cek saldo pagi ini BPNT tahap 4 Mei sudah cair Khusus hari ini selasa 21 Mei 2024 sudah dicek dan ini hasilnya ada saldo masuk Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Namun go langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah ini dia hasil cek saldo pagi ini BPNT tahap 4 Mei sudah cair Khusus hari ini selasa 21 Mei 2024 sudah dicek dan ini hasilnya ada saldo masuk Nah teman-teman semua beredar informasi ya untuk kemarin dan viral Akan pencairan PKH maupun BPNT itu akan diberhentikan ya Di tanggal 22 Mei tahun 2024 berarti besok ya teman-teman semua Namun teman-teman semua dibiasakan jangan membaca judulnya saja ya Jika lo diteliti untuk isinya itu adalah berhenti atau di stop pencairannya Untuk PKH tahap kedua disertai BPNT tahap ketiga Alokasi bulan April ya disertai pencairan melalui pihak PT POS Indonesia terakhir besok ya teman-teman semua Pada tanggal 22 Mei tahun 2024 Namun teman-teman semua tidak usah khawatir ya Untuk pencairan PKH tahap ketiga disertai BPNT tahap keempat pasti akan dicairkan ya Dan terus dilanjutkan tentunya ya untuk bantuan reguler satu ini Eh dua ini ya teman-teman semua Dan ada kabar juga bahwa tadi malam ada saldo masuk di KKS Bank BNI ya senilai 200 ribu rupiah Padahal pada bulan Mei yang lalu sudah cair ya untuk BPNTnya Kembali lagi dicairkan Nah teman-teman semua pasti bertanya-tanya ya apakah benar padahal dicek hingga hari ini mungkin masih zonk ya teman-teman semua di sebagian daerah ya Ya bisa jadi ya bisa jadi tidak ya teman-teman semua jikalau KPM tersebut mengaku sudah cair ya pada bulan April tahun 2024 Karena untuk pencairan PKH susulan dijadwalkan hingga besok ya teman-teman semua terakhirnya Ya kita doakan saja ya teman-teman semua jikalau itu memang benar Untuk BPNT Mei tahun 2024 walaupun di 6NG sendiri belum ada perubahan Semoga saja ada keajaiban ya teman-teman semua bahwa hari ini ada susulan yang cair kembali ya untuk BPNT alokasi bulan Mei tahun 2024 ya Kita doakan saja dan teman-teman semua jangan lupa ya selalu simak informasi terbaru hasil cek saldo langsung di mesin ATM Bank BNI Ya di channel Kahvi Vlog 7 mulai dari pagi hari siang sore hingga malam ya Agar teman-teman semua tidak usah repot-repot ya ke mesin ATM dan pastinya tidak penasaran lagi untuk hasil saldo terbarunya ya Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh